Jangan lupa untuk subscribe channel Chelsea TV Indonesia bagi kalian para pengumar Chelsea. Dan jangan lupa juga follow Instagram Chelsea TV Indonesia di at Chelsea TV Indonesia. Kali ini, Chelsea TV Indonesia akan membahas daftar transfer terbaik Chelsea sepanjang masa. Chelsea pertama kali memenangkan gelar Liga Papan Atas pada tahun 1955, di mana Ted Tric, pelatih Chelsea pada saat itu, meracik squad yang bisa dibilang nilai pemainnya tidak terlalu tinggi. Berbeda ketika The Blues memenangkan Liga Premier 50 tahun kemudian. Dalam masuhan Jose Mourinho, Chelsea memiliki pemain yang jauh lebih mahal. Pengambil alian Roman Abramovic pada tahun 2003 benar-benar mengubah Chelsea selamanya. Karena mereka bisa menghabiskan jutaan ponsterling untuk mendatangkan pemain-pemain bintang top di dunia dan berhasil mengubah The Blues menjadi tim raksasa Eropa. Namun, klub Ladan Barat ini ternyata selalu memiliki sejarah transfer yang cerdas, bahkan sebelum menjadi tim besar seperti saat ini. Mereka selalu mendatangkan pemain-pemain hebat yang tidak hanya mengukir sejarah besar bagi Chelsea, tapi juga bagi perkembangan sepak bola dunia. Berikut ini telah kami rangkumkan daftar transfer terbaik Chelsea sepanjang masa versi Chelsea TV Indonesia. Penasaran? Kira-kira siapa saja para pemain yang dianggap sebagai transfer tersukses The Blues sepanjang masa? Jadi silahkan video ini sampai habis ya. Selamat menyaksikan! Yang pertama, Frank Lampard 5 tahun setelah dia meninggalkan klub pada tahun 2014, nama Frank Lampard masih terus menggemar di Stamford Bridge. Sangat lucu ketika mengingat beberapa pakar sepak bola di masa lalu, merasa Chelsea telah membayar terlalu mahal untuk mendatangkan gelandang dari West Ham tersebut pada tahun 2001 dengan harga 11 juta pound sterling. Namun, Lampard kemudian menjadi pencipta gol tertinggi klub dengan 211 gol selama 13 tahun di Stamford Bridge. Kedua, Didier Drogba Karena prestasinya luar biasa, Didier Drogba dianggap sebagai raja di Stamford Bridge dan dia telah menjadi bagian terbesar dalam sejarah klub. Bagaimana tidak, di tahun 2012, ia berhasil menjadi penjaga impian para fans yang sudah lama merindukan gelar Liga Champions dengan pencetak gol penyeimbang di menit ke-88 saat menghadapi Bayern Munich di final. Tidak mengherankan, pemain Pantai Gadi itu berada di peringkat keempat dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub. Ketiga, Eden Hazard Eden Hazard merupakan pemain paling dicari di dunia ketika ia pindah dari Lille ke Chelsea pada 2012 dengan harga 32 juta on Sterling. Hazard luar biasa saat berada dalam penampilan terbaiknya dan merupakan salah satu penyerang terbaik di Eropa yang telah memenangkan banyak gelar baik tim maupun individu. Keempat, ada Peter Cech Di baut Core Toys, mungkin memang menjadi penjaga gawang termahal saat ini di Chelsea. Tapi, sebelum hari itu tiba, Peter Cech lah penjaga gawang klub termahalnya. Harga pemain Cecho itu tidak murah. Chelsea harus rela merogok kocek hingga 7 juta pounds untuk mendatangkan Peter Cech dari Rennes. Artinya, untuk seorang penjaga gawang, pada zaman itu harga Peter Cech relatif sangat mahal. Namun, dia membuktikan harganya dalam 11 tahun di klub gawang Chelsea terasa aman. Dia terlihat dalam momen terbesar dalam sejarah klub, termasuk saat Chelsea mengangkat trofi Liga Champions pertama kalinya. Kelima, Claude Macalele Dalam posisi gelandang hampir tidak ada nama lain selain Claude Macalele. Ya, dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendefinisikan kembali seperti peran gelandang bertahan itu sesungguhnya. Fernando Hero bahkan menggambarkan kepindahannya dari Real Madrid ke Chelsea sebagai akhir dari Los Galaticos. Mantan pemain Blancos itu tahu pentingnya pekerjaan Macalele bagi anggota timnya. Jadi, bukan kebetulan bahwa kedatangannya menandai awal dari era baru kesuksesan di Stamford Bridge. Keenam, Marcel Desailly Sebuah kejutan besar ketika Marcel Desailly bergabung dengan Chelsea dari AC Milan dengan harga 4,6 juta pounds. Bek Perancis yang legendaris itu tiba di klub dengan label pemenang Piala Dunia dan Liga Champions. Dia kemudian memenangkan Euro 2000 dengan negaranya tetapi hanya satu gelar yang dia bersembahkan kepada Chelsea selama enam tahun di Stamford Bridge. Tetapi, dia sering disebut sebagai orang yang paling mempengaruhi permainan John Terry yang saat itu baru muncul, di mana ternyata menjadi warisan terbesar bagi The Blues di kemudian hari. Ketujuh, Gianfranco Sola Pada tahun 2003, menjelang pengambil alian Roman Antonovic, Gianfranco Sola terpilih sebagai pemain terhebat di klub, dan ia memegang tempat yang unik di hati para pengemar Chelsea. Dia juga menjadi pemain Blues pertama yang memenangkan penghargaan pemain terbaik oleh Asosiasi Sepanggola pada tahun 1996-97. Mantan pemain Parma tersebut juga memenangkan lima penghargaan utama bersama Chelsea, termasuk Piala Winners. Dia adalah pemain bintang dari Chelsea yang membuat Abramovic tertarik untuk berinvestasi di Klub London Barat. Kedelapan, Michael Ballack Michael Ballack masuk dalam daftar ini bukan hanya karena dia telah membuat dampak besar di Stamford Bridge, tetapi juga karena Chelsea tidak perlu mengeluarkan biaya transfer. Chelsea mengalahkan Manchester United dalam perebutan tanda tangan kelandang Jerman tersebut, dan Michael Ballack menjadi salah satu pemain free transfer terhebat sepanjang masa. Bayern Munich ingin mempertahankan bintang mereka, tetapi dia lebih memilih Premier League karena tertarik dengan Chelsea awal era Roman Abramovic, serta upaya menguntungkan yang ditawarkan. How would you close by the stormy seas? Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the boring sea. 9. William Gallas William Gallas memang pernah bermain untuk Arsenal dan Tottenham, tetapi tahun-tahun terbaiknya hanya saat dia bersama Chelsea. William Gallas tidak hanya menjadi partner John Terry dan Marcel Desailly di back tengah, tetapi ia juga bisa mengisi posisi back sayap dengan sangat baik. William Gallas merupakan bagian dari transisi ke era Roman Abramovic. Bersama Terry, Gallas pernah bermain dalam 16 pertandingan tanpa kebobolan sebelum akhirnya memenangkan gelar pertama kalinya di bawah Jose Moriho. 10. Azleco Gallas akhirnya dikoblakan untuk membawa target jangka panjang Chelsea, yaitu Azleco. Baden pemain Arsenal itu adalah back kiri kelas dunia di puncak kekuatannya yang luar biasa dan dia mungkin menjadi salah satu pemain terhebat yang pernah dimiliki Inggris. Sebuah drama transfer berlarut-larut sempat mewarnai ketindahannya. Sampai pada akhirnya, Chelsea dapat mengamankan Kole dengan mahar 5 juta pounds, ditambah kesepakatan Gallas untuk Arsenal. Ini terbukti murah karena Kole membantu Chelsea memenangkan Liga Champions dan beberapa trofi lainnya selama dia berjuang bersama Chelsea. 11. Ngolo Kante Chelsea sempat menjalani musim yang buruk pada 2015-2016 dan kemudian Ngolo Kante datang. Energi dan kecerdasannya bermain di lini tengah membuatnya punya banyak pengagum dan pemain Perancis itu memenangkan penghargaan PFA Player of the Year setelah menjuari Premier League pada musim 2016-2017. 12. Arjen Robben Arjen Robben berturut-turut menjadi pemain kunci dalam perburuan gelar juara The Blues ketika dalam asungan Maureen Ho. Dia banyak sekali memberikan gol dan asis serta mengatur sisi pertahanan yang sehat. Robben menolak Manchester United untuk pindah ke Chelsea dari PSV Eindhoven dan dia menghabiskan tiga tahun di Stamford Bridge sebelum akhirnya The Blues menjualnya ke Real Madrid seharga 24 juta pounds. 13. Peter Seiler Peter Seiler adalah back terbaik Chelsea dengan 34 gol sebelum akhirnya dilampaui John Terry di kemudian hari. Pada saat itu, The Blues mengontrak Seiler dari Southampton yang sedang dililit utang bersama dengan saudaranya John Seiler dengan bayaran 12.000 pounds sterling. Seiler adalah bagian dari tim yang memenangkan gelar Liga pertama Chelsea di musim 1954-1955 dan mencetak penalti yang secara efektif merebut gelar tersebut. Secara total, ia membuat 288 penampilan untuk klub tetapi yang mengejutkan hanya mendapatkan 3 caps untuk Inggris. 14. Roy Bentley Roy Bentley menjadi pencetak gol terbanyak kelima dalam sejarah klub, sejajar dengan Peter Osgood yang abadi. Sebelum dia memulai karir sepak bola, dia bertugas di Angkatan Laut Kerajaan selama Perang Dunia II. Dia tiba di Chelsea pada tahun 1948 dengan harga 10.000 pounds sterling di Newcastle United. Dia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak untuk klub selama 8 musim berturut-turut dan mencetak 21 gol dalam 41 pertandingan saat klub meraih gelar Liga pertama mereka di tahun 1954-1955. 15. Charlie Cook Charlie Cook memecahkan rekor klub Chelsea dengan menandatangani 72.000 pounds sterling untuk bergabung dengan tim Tommy Docherty pada tahun 1966. Dia bermain di tim legendaris Chelsea bersama dengan pemain seperti Peter Bonetti, Peter Osgood, dan Alan Hudson. Cook membantu Chelsea memenangkan salah satu pertandingan paling terkenal mereka, final PLFA 1970 versus Leeds United. Dia mengatur equalizer Osgood di replay di Old Trafford sebelum London akhirnya memenangkan pertandingan 2-1 setelah perpanjangan waktu. Chelsea juga memenangkan piala winners melawan Real Madrid pada tahun berikutnya dengan Cook di pihak mereka. 16. Eddie McCready 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 adalah pemain sekaligus manager legendaris untuk Chelsea. Dia pernah menolak Fulham untuk bergabung dengan klub pada tahun 1962. Dia membantu tim muda mendapatkan promosi ke divisi pertama dan bertahan di klub selama dekade berikutnya sebagai pemain. Dia mencetak gol kemenangan di final Piala Liga 1965. Pada saat itu, dia mengiring bola sejauh di 80 yard sebelum menembakkan Garden Banks melewati kemenangan 3-2. Dia juga tampil dalam kemenangan final Piala FA 1970 melawan Leeds United dan dia memainkan perangnya lagi dalam kemenangan Piala Winners' Cup setahun kemudian. 17. Jimmy Floyd Hasselbein Jimmy Floyd Hasselbein adalah salah satu mesin gol terbaik di awal tahun 2000-an. Dia didatangkan dari Atletico Madrid pada tahun 2000 dengan harga 15 juta posterling. Itu adalah rekor klub pada saat itu dan Hasselbein membuktikan bahwa dia layak untuk harga tersebut. Dia mencetak 23 gol dalam 35 penampilan Liga musim pertamanya dan dia mengikutinya dengan angka yang sama di musim berikutnya. 18. Diego Costa Diego Costa hanya berada di Chelsea selama 3 tahun tapi dalam 89 penampilan di Premier League. Dia mampu mencetak 52 gol. Dia mencetak 9 gol dari 7 pertandingan pertamanya setelah kedatangannya pada tahun 2014 dan mengakhiri musim sebagai pencetak gol terbanyak tebus dengan 20 gol di Premier League. Costa bisa dibilang striker yang fantastis. Dia adalah salah satu pemain yang dibenci fans lawan tapi dicintai fans sendiri. 19. Nigel Speckman Nigel Speckman memainkan dua tugas berbeda untuk Chelsea. Tetapi ketika akan fokus pada transfer yang membawanya ke Stamford Bridge pada 1983. Speckman dibeli seharga 35 ribu pound sterlin ketika John Neal sedang memperbaiki pasukan. Pada saat itu, dia adalah gelandang fantastis yang bantu tebus kembali ke papan atas. Chelsea finis di enam besar dua kali berturut-turut sebelum Speckman dijual karena berselisih dengan sang manager. Dia dijual ke Liverpool seharga 400 ribu pound sterlin yang saat itu dianggap sebagai penjualan yang sangat bagus tapi tebus setelah mendapatkan jasa-jasa terbaiknya. 20. Ricardo Carvalho Ricardo Carvalho adalah salah satu back Chelsea terhebat sepanjang masa. Dengan dia dan John Terry, Chelsea memiliki salah satu pertahanan paling dominan dalam ingatan fans. Jose Mourinho mengelola klub dengan pikiran defensif dan tidak banyak tim yang bisa mencetak gol di The Blues. Carvalho memiliki karir yang hebat di tempat lain tetapi waktunya di Chelsea juga tidak akan dilupakan. Dia didatangkan seharga 20 juta pound sterlin. Meskipun harganya mahal, Carvalho adalah pemain hebat dan membantu Chelsea menjadi salah satu klub terbaik di Inggris. 21. Yuan Mata Chelsea mendatangkan Yuan Mata dari Valencia dengan biaya 23,5 juta pound sterlin tahun 2011. Dan bersama Chelsea, dia memenangkan Liga Champions dari FA Cup pada musim pertamanya dan kemudian Liga Europe. Tapi fans sangat kecewa ketika Yuan Mata dijual ke Manchester United pada 2014 karena dia adalah salah satu pemain paling populer dalam beberapa tahun belakangan ini. Penampilannya di lapangan membuat Mata mendapatkan penghargaan pemain terbaik Chelsea selama dua musim beruntun. Namun, hal itu tidak menjaga Jose Mourinho untuk menjual sang pemain. 22. Michael Essin Michael Essin adalah salah satu gelandang terbaik di dunia. Dia bisa menjadi pemain box-to-box tanpa kehilangan kecepatannya. Ia dapat mempertahankan, memfasilitasi, dan mencetak gol sama baiknya dengan siapapun yang berada di posisinya. Sayangnya, dia tidak bermain sesering yang diinginkan pengumbar Chelsea. Dia telah memainkan 58 pertandingan dalam 3,5 musim terakhir yang bukan sesuatu yang diharapkan The Blues. Essin didatangkan 24,4 juta pound sterling yang mana merupakan rekor transfer klub pada saat itu. Roman Abramovic tidak memiliki masalah dalam mengeluarkan uang, dan Essin sepadan dengan harganya. 23. Cesar Azpilicueta Mungkin banyak fans Chelsea lebih rela kehilangan pemain lainnya ketimbang Cesar Azpilicueta. Para fans sangat menyukai Azpilicueta di Stamplegriff, dan sejak menunjukkan kualitasnya di bawah Jose Mourinho, dan menggantikan Ashley Cole di posisi back kiri, dan Cesar Azpilicueta sekarang menjadi kapten tim. 24. Pat Nevin Pat Nevin datang ke Chelsea dengan harga 95.000 pound sterling, dan langsung memberikan dampak. Pada musim 1983-1984, Nevin membantu The Blues memenangkan promosi sebagai juara divisi kedua. Sebagai pemain sayap, ia terpilih sebagai pemain terbaik Chelsea untuk musim itu, hampir 200 caps dalam pertandingan liga. Namun sayangnya, Chelsea terpaksa melepas ke Everton dengan harga 925.000 pound sterling, yang cukup menguntungkan pada saat itu. 25. Branislav Ivanovic Branislav Ivanovic adalah salah satu pemain termurah yang dipilih Chelsea dalam lima tahun terakhir, namun lumayan memberikan kontribusi secara teratur. Dia didatangkan seharga 9,7 juta pound sterling. Dia telah menjadi back yang... 26. Steve Clark Steve Clark datang ke Chelsea dengan harga 422.000 pound sterling. Lebih dari 10 tahun dan 400 penampilan, sebelum akhirnya menggantung sepatunya. Dia memenangkan empat trofi berbeda dan dia adalah pemain terbaik Chelsea tahun 1994. Ia terpilih sebagai pemain Centenary Eleven alias Top Eleven dalam sahabat Chelsea tahun 2005 sebagai back kanan. 27. Kerry Dixon Kerry Dixon adalah salah satu pencetak gol Inggris terbanyak Chelsea sepanjang masa. Dixon datang ke Chelsea dengan harga 175.000 pound sterling tahun 1983. Hampir satu dekade kemudian, ia adalah pencetak gol terbanyak ke-2 dan memiliki caps terbanyak ke-4 dan sekarang ia ke-8. Dixon nyaris menyarankan 200 gol dengan seragam Chelsea. Meskipun hanya 175.000 pound sterling, namun tahun 1983 angka tersebut relatif besar pada zaman itu. Dixon terbukti lebih dari sepadan. Dia adalah salah satu pemain terbaik dalam sejarah Chelsea. 28. Dennis Wise Ketika Dennis Wise datang ke Chelsea, dia memecahkan rekor transfer klub sebesar 1,6 juta pound sterling. Wise bermain di lini tengah selama lebih dari satu dekade dan ia adalah salah satu pembelian terbaik dalam sejarah Chelsea. Dia adalah kapten hebat untuk Chelsea sebelum dilucuti dari tugasnya setelah tuduhan aksi penyerangan yang dia lakukan. Meskipun dia sedikit kontroversial, Wise masih menjadi salah satu pemain terbesar dalam sejarah klub. Wise berada di urutan ke-6 dalam daftar penampilan Chelsea, di mana catatan tersebut cukup mengagumkan untuk seorang gelanda. Itulah tadi beberapa daftar pemain hebat yang dianggap sebagai transfer terbaik The Blues sepanjang masa versi Chelsea TV Indonesia. Dari semua daftar tersebut, siapa kepemain dengan transfer terbaik menurut kalian? Atau kalian punya pendapat lain? Silahkan bagikan pendapatmu di kolom komentar ya plus. Sampai jumpa di berita seputar Chelsea hanya di Chelsea TV Indonesia.